Alright setelah membahas karakter antagonis yang sebenarnya memiliki tujuan baik di video sebelumnya Sekarang gantian nih, kali ini gue bakal membahas protagonis yang punya niat jahat Apa saja karakternya? Oke tanpa basa-basi lagi, mari kita simak video yang satu ini Yang pertama Alex Mercer Alex Mercer merupakan protagonis dari game Prototype Alex merupakan ilmuwan gentek yang sedang meneliti virus Blacklight Sayangnya terjadi insiden yang menyebabkan virus itu menyebar Dan membuat Alex Mercer terkontaminasi virus dan tubuhnya diambil alih oleh virus tersebut Namun si virus masih belum sadar dan mengira dia masih Alex Mercer Setelah mengetahui kebenaran si virus yang mengambil alih tubuh Mercer pun marah dan ingin menyebarkan virus lebih banyak Namun digagalkan oleh James Heller yang merupakan protagonis dari Prototype 2 Kedua Jack Crosser Jack Crosser merupakan protagonis di game Resident Evil The Dark Side Chronicles Bersama dengan Leon Namun dia mulai iri dengan Leon setelah Leon memberi tahu misi sebenarnya Yang diberikan langsung oleh Presiden Ditambah pula dia mendapat cedera saat menjalankan misi Dan mulai terobsesi dengan kekuatan Dia pun memalsukan kematiannya dan bergabung dengan Wesker untuk memulihkan cedera Dan mendapatkan kekuatan super serta menjadi villain di Resident Evil 4 Ketiga, Elliot Salem Elliot Salem merupakan protagonis di dua seri awal dari game Army of Two Bersama dengan partnernya yaitu Rios Namun di seri ketiga terjadi konflik antara Salem dan Rios Yang menyebabkan insiden Salem kecelakaan Dan Rios mengira Salem sudah meninggal Namun ternyata Salem yang masih hidup merasa dihianati Karena ditinggal oleh Rios dan memutuskan untuk melawan Rios Keempat, Wilhelm the Enforcer Wilhelm merupakan salah satu karakter di game Borderlands Prequel Dia adalah Fall Hunter yang terobsesi untuk menjadi seorang robot Di Borderlands 2, kita bakal melawan Wilhelm Yang sudah menjadi robot dan bekerja dengan antagonis utama dari seri ini Yaitu Jack, pemimpin Hyperion Kelima, Cole McGrath Cole adalah protagonis dari game Infamous Yang merupakan superhuman yang mendapatkan kekuatan listrik dari suatu insiden Di game ini, antagonis utamanya bernama Kessler Yang memiliki kekuatan yang sama dengan Cole Ternyata ya ternyata, persemahan ini karena Kessler adalah Cole dari masa depan Yang ingin mengubah dirinya dari masa lalu Agar tidak melakukan kesalahan yang sama di masa depan nanti Time Trapeller nih Nah, mungkin itu 5 karakter protagonis yang menjadi jahat yang bisa gue sampaikan Ada lagi gak karakter lain yang kalian ketahui? Kalau misalkan kalian tahu, coba komentar di bawah ya Gue niatnya mau bikin part 2 nih, untuk pembahasan video kali ini Tapi sekarang gue mau pamit dulu, karena videonya udah selesai Hehehe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!